Tribunarus baru-baru ini sebanyak 9 pendaki di-blacklist oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Kedepang Rango atau TNGGP di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena mereka nekat mendaki di saat kawasan Taman Nasional Gunung Kedepang Rango masih ditutup. Dilansir dari tribuntravel.com, penutupan ini telah dilakukan pas keadanya gembab bumi yang melanda beberapa wilayah di Cianjur, Jawa Barat. Ada pun kronologi pembeliklisan 9 pendaki ini dibebarkan langsung oleh Taman Nasional Gunung Kedepang Rango dalam unggahan terbaru di Instagram resminya. Dalam unggahannya, pihak TNGGP mengatakan bahwa pihaknya mengetahui adanya 9 pendaki tersebut setelah mendapatkan laporan kehilangan dari orang tua. Tepatnya pada Rabu 25 Januari 2023 lalu. Disebutkan dalam laporan itu, sang ibu memiliki seorang putri yang pergi mendaki ke Gunung Kedepang Rango bersama tiga rekan perempuannya.